Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sekalian Dimanapun berada Kelas 11 MIPA Kali ini Bioasik akan Membuat simulasi praktikum Uji makanan Nah karena ini PJJ dengan segala Keterbatasan Peralatan Nah kebetulan kami Kemarin Meminjam Dua petridis Dan Reagen Ada benedic Ada iodium Ada biuret Ada kertas Buram untuk uji lemak Nah ini nanti Uji amilum Yang ini uji protein Uji lemak Dan uji glukosa Ada lumpang Tadi Kita sudah kerjakan Semuanya Sehingga sudah rapi Ya Kalau anak-anak Di sekolah kan Yang lama Mempersiapkan Tesnya sebentar Hanya menepeskan Reagen Oke sekarang Sekarang kita akan Uji makanan Uji Amilum Kita tetesin Lugol Satu Berapa tetes Kita lihat Reaksinya Nanti ya Terus Kita lihat Reaksinya Kita tetesin Aja dulu Kita tetesin Aja Kita tetesin Aja Beberapa tetes Lugol Pada Bahan makanan Ini Oke Sudah ditetesin Ya Klik Nah kita sekarang Akan uji protein Kita tetesin Saja Makan-makanan Ini Dengan Biuret Kita lihat Ya Nanti reaksinya Kita lihat Setelah beberapa menit Sekarang Tentasin Aja Dulu Oke Kita tetesin Benedikt Untuk Glukosa Ini Gula putih Ini 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 Terigu Ini Susu Kita Lihat Reaksinya Dulu Oke Nanti kita lihat Reaksinya Oke Anakku sekalian Setelah Beberapa Menit 5 5 menit Kita analisis Nah Sekarang Uji Amilum Dulu Nah Uji Amilum Ini Bawang putih Ternyata Bawang putih Juga ada Amilumnya Sedikit Ini Ikan Ikan Ternyata Tidak Berubah Ini Petek Ini Anakku sekalian Ternyata Petek Hitam Berarti Petek Juga ada Amilumnya Banyak Nah Ini Ternyata Bawang Putih Kemiri Ini Ini Kemiri Ini Nggak ada di dapur Ibu aja Kemiri Kemiri Warnanya Tidak hitam Berarti Tidak Mengandung Amilum Nah Ini Nasi Jelas Hitam Sekali Nasi Sampai Hitam Gini Ya Nasi Terus Ini Kacang Tanah Ini Kacang Tanah Ternyata Dia Menu Amilum Tinggi Hitam Terus Ini Wortel Wortel Ternyata Amilum Tinggi Jadi Kalau kita Konsumsi Wortel Selain Ada Vitamin Mineral Sayuran Juga Dia Sumber Karbohidrat Tapi Tidak Dominan Ini Labusiam Labusiam Juga Ada Amilum Ini Tempe Tempe Juga Ada Berarti Kedele Ada Amilum Ini Tahu Tahu Kan Sari Kedele Jadi Tidak Terlalu Nah Ini Minyak Ini Telor Ini Gula Ini Gula Ada Karbohidrat Telor Coklat Aja Jadi Yang Positif Artinya Dominan Sebagai Sumber Karbohidrat Atau Amilum Ini Nasi Jelas Hitam Sekali Petek Juga Ada Kacang Tanah Juga Ada Wortel Juga Banyak Bahkan Disini Nah Sekarang Kita Akan Melihat Hasil Uji Protein Kalau Tadi Dengan Lugol Sekarang Dengan Bibret Ini Bawang Putih Sebenarnya Ini Bawang Putih Ya Bawang Putih Ada Ungunya Sedikit Ini Ini Bawang Putih Ada Protein Ini Ikan Ikan Patin Jelas Warnanya Ungu Berarti Jelas Ada Protein Ini Petek Tidak Kelihatan Ungu Terus Ini Kemiri Kemiri Kayaknya Ada Warna Ungunya Sedikit Kemiri Nasi Ini Nasi Terus Ini Kacang Tanah Kacang Tanah Itu Kan Biji Sumber Protein Abati Ini Ada Ungunya Dikit Ini Wortel Wortel Tidak ada Ungunya Ini Labu Siam Ini Tempe Termasuk Ungu Tuh Tahu Apalagi Ungu Sekali Tahu 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 Sumber Protein Ini Gula Nah Ini Telur Telur Suaranya Ungu Nah Gitu Jadi Ungu Reaksi Warna Jika Positif Pada Sumber Bahan Makanan Yang Ditetesi Dengan Biuret Sedangkan Reaksi Positif Pada Amilung Jika Warnanya Biru Tua Ditetesi Lugol Nah Ini Lemak Digosok Saja Kemiri Termasuk Ada Lemak Ya Tuh Lihat Menyebar Jadi Yang Tidak Mengering Mentega Jelas Itu Minyak Tuh Lihat Mentega Aja Mentega Dan Minyak Yang Jelas Bercak Yang Lain Mengering Jadi Untuk Mengecek Ada Lemak Pada Sebuah Makanan Digosokkan Pada Kertas Buram Saja Mentega Dan Minyak Jelas Sekali Kemiri Juga Lumayan Itu Ada Ya Oke Sekarang Kita Cek Glukosa Tadi Ditetesin Benedict Dan Dipanaskan Ternyata Susu Jelas Dari Warnanya Putih Menjadi Kuning Ya Ini Ya Ini Kuning Kehitaman Ini Gula Putih Jadi Mungkin Pekat Ya Kalau Yang Ini Kan Tidak Ada Tidak Ada Perubahan Oren Nah Ini Kenapa Pake Tabung Reaksi Karena Tadi Dipanaskan Ya Oke Reaksi Benedict Itu Akan Tampak Dengan Mudah Jika Dipanaskan Jadi Anakku Sekalian Inilah Simulasi Uji Makanan Saat PJJ Belajar Jarak Jauh Kita Dan Nanti Kalau Di Lab Kalian Bisa Secara Berkelompok Untuk Melaksanakan Masing-masing Lompok Tapi Dengan Simulasi Ini Ini Mewakili Proses Uji Uji Makanan Pada Ada Tidaknya Amilum Ada Tidaknya Protein Pada Bahan Makan Lemak Dan Flukosa Oke Anakku Sekalian Semoga Kalian Memahami Konsep Tentang Uji Makanan Yang Disimulasikan Oleh Channel Bio Asik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rela berbagi Ikhlas Memberi Sukses Bersama Subtitel